Selain kelebihan bayar, Anis juga kelebihan ngomong, ditulis oleh Joe Putra di SeaWorld.com. Halo, dengar suara JJ di channel TV Jurnal. Seorang pemimpin yang baik harusnya memiliki integritas. Artinya harus ada tiga unsur utama dalam kaitan integritas di dalam diri pemimpin agar bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ketiga hal dasar tersebut mencakup komitmen, kejujuran, dan konsisten. Berbeda dengan kepemimpinan Anis yang dalam hal integritas sangat rendah, kualitasnya komitmen dalam merealisasikan janji-janji kampanye untuk menjadikan DKI lebih baik tidak pernah ditepati. Begitu pula dengan konsistensi dalam bentuk ucapan dan tindakan sangat bertolak belakang. Sehingga warga kecewa dengan mulut manis yang tidak dapat dipercaya. Pun dalam hal kejujuran, Anis sering melakukan markup anggaran dengan korupsi gaya barunya, yakni kelebihan bayar. Ketiga hal di atas dapat disimpulkan bahwa Anis adalah seorang gubernur yang kelebihan ngomong kosong. Sekedar janji tinggal janji dengan menata kata, seolah-olah bisa bekerja memecahkan suatu masalah. Tapi hasilnya Zong hanya bisa menata kata pada ucapan dan piawai dalam mengolah anggaran untuk dirampok. Fenomena kelebihan bayar tidak hanya tersema di dalam diri Anis saja. Kelebihan ngomong kosong pun sudah lama terjadi semenjak Anis menjabat sebagai gubernur DKI. Berikut kelebihan ngomong kosong yang telah Anis lakukan selama menjabat menjadi pemimpin DKI. Program Rumah DP 0 Rupiah Program ini merupakan salah satu janji kampanye Anis dan pasangannya Sandiaga Uno. Program yang awalnya diberi nama Rumah DP 0% adalah bertujuan untuk memberikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diharapkan dapat berhasil karena masyarakat dengan penghasilan minim bisa membeli rumah tapak dengan harga terjangkau. Namun yang diharapkan tidak sesuai dengan kebijakan yang telah Anis sepakati. Ia melakukan sejumlah penyesuaian karena program ini berganti menjadi Rumah DP 0 Rupiah. Yang lebih mengecewakan adalah hunian tidak berbentuk rumah tapak melainkan rumah rusun. Karuan saja, rumah susun ini sepi peminat. Program ini kembali menjadi polemik di mana Anis Baswedan menjadi sorotan publik karena janji kelebihan omong di saat kampanye kini terkandung kasus korupsi. Naturalisasi sungai untuk menjaga banjir Pada masa kampanye Pilkade 2017 di Jakarta, Anis sangat optimis dapat mengatasi masalah banjir di Jakarta. Menurut Anis, ada empat hal utama yang akan dilakukannya jika terpilih sebagai gubernur DKI. Yaitu, satu, membereskan sumber banjir yang terjadi di hulu supaya volume air yang sampai ke Jakarta akan berkurang intensitasnya. Dua, melaksanakan gerakan untuk membangun sumber-sumber resapan di Jakarta. Tiga, membersihkan gorong-gorong dan sungai supaya aliran tidak terhambat. Empat, memastikan agar tidak terjadi sedimentasi yang berlebihan di hilir. Janji hanyalah manis di bibir lain dengan kenyataan. Kelebihan omong Anis minim dengan realisasi. Banjir Jakarta yang terjadi pada era Anis baspedan lebih parah daripada era Jokowi dan Ahok. Detik banjir di Jakarta akhirnya meluas. Banyak tempat yang tidak pernah diterjang oleh banjir kini merasakan kelebihan debit air karena dampak kelebihan omong kosong. Anis pada janji kosongnya. Janji tolak reklamasi Kelebihan omong kosong Anis berikutnya adalah menolak reklamasi. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan dari publik setelah Anis memberikan izin pada PT Pembangunan Jaya Ancol. Keputusan Anis memberi izin tersebut dinilai sebagai pengkhianatan atas janji manis yang ia katakan pada saat kampanye. Memberian izin reklamasi telah membuat para nelayan di kawasan Teluk Jakarta menjadi marah dan kecewa. Lantaran reklamasi akan memberikan dampak buruk pada hasil tangkapan mereka. Setelah tiga tahun berselang, Anis mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 yang menerangkan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan dan Ancol. Penolakan pun terjadi yang digerakkan oleh Ketua Badan Musyawara Masyarakat Betawi, Bamus Betawi, Zainuddin, karena Anis tidak konsisten dengan penolakan reklamasi. Kelebihan omong tentang OKOC Janji manis berikutnya adalah kelebihan omong kosong mengenai program OKOC yang membuat sebagian besar warga DKI kepincut untuk memilih Anis Sandi. Program OKOC ini merupakan solusi yang dijanjikan pasangan Anis Sandi untuk menekan angka pengangguran di DKI. Lebih lanjut, program yang ditawarkan tersebut akan menciptakan 200 ribu wira usaha baru dalam tempo 5 tahun mereka menjabat. Sehingga dengan program OKOC ini dapat meningkatkan taraf hidup warga ibu kota. Pada kampanyenya, pasangan Anis Sandi menjanjikan pinjaman modal hingga 300 juta rupiah. Bahkan komedian yang tidak lucu Panji Prakiwaksono turut mengampanyakan program OKOC melalui unggahan di Youtube miliknya. Namun sayang sejuta sayang, program yang sangat dinantikan oleh warga tidak berjalan antara tak ada lokasi anggaran bagi warga yang ingin berwira usaha. Kelebihan omong kosong yang tentunya membuat warga kecewa dengan janji akan diberikan modal usaha yang bertujuan memperbaiki taraf perekonomian warga DKI. Kenyataan bahwa OKOC hanyalah trik untuk pasangan ini dipilih oleh warga memang demikian adanya. Kelebihan omong mau membangun lab swab. Dalam setahun lebih pandemi, DKI selalu masuk tiga besar dalam kasus penularan virus corona. Peningkatan jumlah warga yang terpapar virus disuapkan oleh kebijakan Anis yang melenceng dari arahan pusat. Dari program pembatasan transportasi umum yang membuat para penumpang berdesak-desakan hingga menakuti-nakuti warga dengan peti mati beserta setan-setannya. Dan dari semua kebijakan yang dibuat Pemprov DKI tidak membuat kasus penularan menjadi berkurang. Untuk itulah Anis menjanjikan akan membuat laboratorium swab dengan kapasitas ribuan orang agar warga Jakarta dapat terdeteksi jika terpapar. Tapi realisasi dalam membangun lab tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut dari pihak Pemprov DKI. Banyak warga net menanyakan hal tersebut yang akhirnya menjadi viral. Bermula dari cuitan akun Twitter Yusuf Dumdung yang disertai dengan cuplikan video podcast Deddy dan Anis mengenai kelebihan omong untuk membangun lab swab. Dalam tayangan video tersebut, Anis dengan pedenya mengatakan bahwa apabila laboratorium sudah siap akan diumumkan secepatnya. Banyak warga net yang memberikan komentar yang menyendir Anis karena ketidakjelasan adanya lab swab yang dibangun. Bahkan Yusuf Dumdung mengatakan bahwa Deddy Kobuzar kena prank oleh Anis Baswedan. Begitulah beberapa kelebihan omong kosong Anis yang membuat warga kecewa dengan janji manisnya. Masih banyak kelebihan omong kosong lain yang telah diungkapkan Anis untuk membohongi warga DKI. Jika menjadi pemimpin daerah saja sudah banyak kelebihan bayar dan kelebihan omong kosong bagaimana jadinya jika menjadi pemimpin nasional? Jangan sampai negara ini dipimpin oleh orang seperti Anis negara ini bisa mundur 20 tahun kebelakang seperti Orde Baru di mana korupsi akan merajalilah pun dengan Neo Harmoko yang artinya kita akan disuguhi dengan hari-hari omong kosong di setiap pidatonya. Demikian kira-kira kata kura-kura bagaimana menurut Anda? Tagih janji Jokowi akan saya gigit Anis kapan diperiksa? Belis oleh Anto Cahaya di Siwar.com Halo, dengar suara JJ di channel TV Jurnal kata pembuka kasus kelebihan bayar pada proyek pembangunan sarana olahraga di Riau sebesar 3,5 miliar rupiah pelakunya ditahan dengan tuduhan korupsi terjadi pada 2018 sudah gelar perkara dugaan penyimpangan itu berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap proyek Dispora Riau BPK menemukan kelebihan bayar sebesar 3,5 miliar rupiah pada proyek sarana dan prasarana di Dispora Riau 2016 dengan anggaran 21 miliar rupiah Bagaimana dengan DKI Jakarta? Halo KPK, apa kabarnya? Taukah kalian satu kata? MUAK Persoalan Pemprov DKI Jakarta dengan manajemen tata kelolanya yang buruk nyaris setiap hari muncul di pemberitaan melalui televisi media mainstream, non-mainstream, opini Youtube Facebook, Instagram, Twitter angkringan, emper toko, teras rumah warga kumpulan RT, dan lain sebagainya mereka yang biasanya berisik pada Jokowi tiba-tiba sunyi, hening, senyap tidur sampai mendengkur soal si Anis ICW Mingkem, Najwa Siap, Diam, Seribu Bahasa politisi yang biasanya banyak bacot pura-pura gak lihat pengamat yang biasanya mulutnya bau abab bak kena jutaan serangan stariawan di mulutnya bocil-bocil BEM UI para ustadz yang suka berfatwa apalagi kadrun, hah semuanya tutup mata padahal nih, Anis Baswedan itu orang pemerintah bukan? kalian hanya bacot bernarasi bau terasi pada Jokowi atau lingkaran istana tapi giliran ada kasus yang menerpa Anis Baswedan mendadak bego berjamaah soal kelebihan bayar saja ada beberapa kasus rakyat Indonesia jadi bertanya-tanya ini mau sampai kapan? dan kemudian apa tindakan dari institusi terkait menisikapi hal tersebut? sebab juga tidak diketemukan oleh BPK jelas dana kelebihan bayar tersebut berpotensi dapat disalahgunakan bahasa Jawanya ngentit duit kalau gak ketahuan bablas jika ditanyakan kembalikan dan rasanya tidak pantas ketika kepala daerah semacam Anis diberi kesempatan kepercayaan lebih tinggi benar kata warganet bisa bangkrut negara masyarakat harus melek matanya jangan hanya kepincut senyumnya yang mengandung kepentingan kalau para pemojanya jangan tanya mata dan hati nurani mereka sudah matot alias mati total kelebihan bayar kok berulang kali? tadi sengaja atau sebaliknya? sadar atau tidak? jika tidak ketahuan buat modal nyapres? atau bagaimana? ah jadinya bermacam pertanyaan yang numpuk serupa orgasme yang gagal gara-gara senyum Anis melintas tiba-tiba saya mencoba merangkum daftar kelebihan bayar dari berbagai berita mainstream mungkin nanti para pembaca siwat dan penonton channel youtube kami dapat menambahkannya di kolom komentar berikut datanya kelebihan bayar pembinaan alat pemadam kebakaran 6,5 miliar kelebihan bayar subsidi kepada PT Transjakarta 415 miliar kelebihan bayar proyek pembangunan PLTS Atap 1,12 miliar kelebihan bayar pengadaan repitas dan masker 7 miliar kelebihan bayar 6,5 miliar pengadaan mobil kebakaran kelebihan bayar subsidi public service obligation ke PT Transjakarta 2018-2019 415 miliar temuan dari BPK pemerintah provinsi DKI masih membayar gaji dan tunjangan kinerja daerah kepada pegawai mereka yang telah wafat atau pensiun 2020 total jumlah dana yang dibayarkan 862,7 juta rupiah BPK menemukan pemborosan anggaran pengadaan masker N95 yang dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2020 senilai 5,8 miliar kasus tanah muncul mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar 152,5 miliar rupiah DP Formula E yang tidak jelas keberadaannya dan kasus lainnya silahkan isi sendiri jika kasus overpay yang terjadi di Riau saja dapat diproses secara hukum lantas mengapa di DKI Jakarta tidak diperlakukan yang sama bukankah semua sama di depan hukum masyarakat jelas wajar jika bertanya jika sampai detik ini belum juga ada penyidikan lebih lanjut dan hanya dibiarkan pihak terkait mengembalikan kelebihan bayar tersebut tanpa proses mengapa bisa terjadi tanpa diproses mengapa bisa terjadi tapi sejauh ini saya masih percaya dan ingat kata-kata Presiden Jokowi di dalam sebuah kesempatan pernah berkata kalau berani macam-macam akan saya gigit dengan cara saya semoga saja apa yang terjadi di DKI Jakarta segera diusut tapi yang jelas bintang pengeratnya sudah masuk jebakan dan sedang menikmati makanannya sampai di titik tertentu perangkap menjepitnya tanpa bisa berkutik kemudian sang algo jodh datang mendebas leher si binatang pengerat hingga terpisah dari tubuhnya tanpa ampun dan kiranya seperti biasa Jokowi sedang menggunakan teori rebus katak membiarkan mereka sedang asik menikmati hangatnya air dan tubuh katak terus berusaha menyesuaikan suhu air yang kian menghangat kita lihat bagaimana nanti sebab ini perang antara mentan yang kenyang pengalaman dan para penyudik KPK yang sungguh tidak main-main jadi mari bersabar demikian salam anto cahaya